Sebanyak sekitar 10.000 orang pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara IKN Nusantara mudik kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ribuan pekerja IKN Nusantara itu kembali ke kampung halaman dengan menggunakan berbagai sarana moda transportasi baik melalui kapal laut serta pesawat udara. Untuk mengakomodasi perjalanan pulang para pekerja konstruksi tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan kegiatan mudik bareng. Pekerja Konstruksi IKN 2024 di kawasan IKN, Jumat, 5 April 2024, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memastikan dukungannya dan apresiasi atas nama Menteri PUPR terhadap kinerja para pekerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di IKN. Hari ini Jumat tanggal 5 April 2024 saya secara resmi melepas kegiatan mudik bareng pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara, IKN, 2024. Semoga lancar dan selamat sampai tujuan untuk kembali ke kampung halaman berkumpul bersama sanak keluarga di rumah, ujar Iwan. Iwan menambahkan, seluruh pekerja baik jajaran penyedia jasa, manajemen konstruksi dan pekerja konstruksi merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian PUPR. Mereka berperan penting dalam membangun berbagai infrastruktur serta hunian serta prasarana pendukung dan menjadi bagian dari sejarah dan legasi dari pembangunan IKN, kegiatan mudik lebaran merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan setiap tahunnya khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, pemerintah juga memberikan hak kepada para pekerja untuk melaksanakan libur bersama guna menjalin tali silaturahmi bersama keluarga serta mendukung kelancaran proses perjalanan mudik para pekerja konstruksi IKN. Pada libur lebaran ini, kami juga ingin melihat pekerja konstruksi juga bahagia dan bertemu dengan keluarga tercinta setelah beberapa lama tinggalkan, tutur Iwan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!